Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Anak yang sulit diatur seringkali memberi tanda bahwa mereka butuh perhatian lebih. Luangkan waktu untuk benar-benar bersama mereka. Dengarkan keluh kesah mereka, pahami apa yang mereka rasakan, dan biarkan mereka mengungkapkan perasaannya. Terkadang, perilaku negatif mereka adalah cara mereka mencari perhatian. Pastikan mereka merasa dicintai dan dihargai dalam keluarga. Ciptakan suasana rumah yang hangat dan nyaman, di mana komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi dasarnya. Islam mengajarkan kita untuk menasihati anak dengan bijaksana dan lembut. Hindari kekerasan, baik perkataan maupun perbuatan, karena hanya akan menimbulkan trauma dan jarak. Sampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Gunakan bahasa yang mudah mereka pahami, dan contoh yang sesuai dengan kehidupan mereka. Ingatlah bahwa proses mendidik membutuhkan waktu dan ketekunan. Anak adalah peniru yang hebat. Perilaku dan kebiasaan kita akan menjadi contoh bagi mereka. Jika kita ingin anak berperilaku baik, maka kita harus terlebih dahulu menjadi contoh yang baik. Tunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian. Jadikan rumah sebagai tempat belajar nilai-nilai Islam yang sebenarnya, di mana setiap anggota keluarga saling mendukung dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton!